Setelah terjadi pengungkapan aksi teroris yang terjadi di Lampung Tengah Halo, selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Reporter Tribun Lampung melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung Dan saat ini, suasana di Rumah Sakit Bandar Lampung terpantau normal Dan terlihat ada beberapa petugas kepolisian dan juga ada sejumlah orang yang terpantau beraktifitas di sekitar Rumah Sakit Bayangkara Lampung Dan dari informasi yang kami himpun, di lapangan telah terjadi pengungkapan aksi teroris yang terjadi di Lampung Tengah Di mana pengungkapan teroris tersebut atau penangkapan teroris tersebut Dari informasi yang kami himpun menelan dua orang korban jiwa Dan salah satu korban telah dibawa dengan menggunakan ambulans dari Lampung Tengah Namun kami belum mendapatkan informasi secara pasti kemana korban tersebut dibawa Tetapi, pantauan kami di Rumah Sakit Bayangkara sendiri saat ini aktivitas hingga pukul 23.23 ini Tampak aktivitas dari Rumah Sakit masih terdapat sejumlah petugas kepolisian Ada beberapa prokos yang berjaga dan juga ada aktivitas lalu-lalang kendaraan Dan juga petugas yang keluar masuk Rumah Sakit Bayangkara Lampung Namun sejauh ini dari hasil galian kami di lapangan Belum ada pihak yang bisa memberikan keterangan terkait kebenaran Bahwa ada jenazah teroris yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung Hingga saat ini kami masih berusaha mencari kepastian terkait info tersebut Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!